Wakil Bupati Batanghari mengawali sidaknya dari Rumah Sakit Umum Hamba, Kabupaten Batanghari. Di sini Wabup mengapsen satu persatu ASN dan seluruh dokter yang hadir. Wabup juga menyempatkan meninjau pelayanan rumah sakit. Ini betul, tadi baru-baru. Sidak kemudian dilanjutkan ke sejumlah kantor OPD di Kabupaten Batanghari. Dari hasil pengecekan absensi para ASN dan honorer, Wabup Sofia masih menemukan sejumlah ASN yang menambah libur pasca lebarat. Dari hasil pengecekan absensi para ASN dan honorer, Wabup Sofia masih menemukan sejumlah ASN yang menambah libur pasca lebarat. Wabup Sofia segera mengumpulkan absen dari masing-masing OPD untuk segera direkap dan para pelanggarnya dapat segera ditindak tegas. Dari hasil pengecekan absen tersebut, Wabup juga menemukan tenaga honorer Pemkap yang jumlahnya sangat fantastis. Bahkan jumlah tenaga honorer di Pemkap Batanghari tersebut sebanding dengan jumlah ASN yang ada saat ini. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan verifikasi data kembali pada jumlah tenaga honorer yang ada untuk disesuaikan dengan beban kerja. Apa OPD, OPD, SKPD ini sudah kedengeran nih bahwa kita akan sidak. Ini hari hasil dari rekap, absen masih ada beberapa yang tidak masuk kan, alhamdulillah yang semua sudah masuk. Mupun dari segi pelayanan seperti rumah sakit kan, sudah hadir semua beberapa yang tidak hadir. Kami harapkan absensi bisa diisi dengan tepat waktu, jadi kita bisa menegakkan disiplin. Saya selaku wakil bupati adalah pengawas ya, nanti kita dilaporkan. Dari hasil ini dari BKB, nanti dilaporkan juga ke Ektorat, nanti akan kita jatuh lanjut.